Jadi begitu, terima kasih atas jawabanmu. Kamu bisa kembali sekarang. Setelah mendengar ini, Siaping ingin menyegel Theodor dan melemparkannya ke dunia klasik pegunungan dan lautan lagi. Apa? Naga tak berbentuk Theodor sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia hanyalah alat dari manusia yang tidak tahu malu ini, menggunakannya saat dia membutuhkannya dan membuangnya saat dia tidak membutuhkannya. Sungguh tercelah. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia terlempar ke dunia klasik pegunungan dan lautan di detik berikutnya. Menurutmu apa yang dikatakan Theodor itu benar? Siaping memandang Ye Mengyao. Menurutku itu benar. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada kita. Ditambah lagi, aku memang mendengar rumor serupa dari keluargaku, tapi aku tidak menjelaskannya secara detail. Ye Mengyao berkata dengan suara rendah. Jika itu masalahnya, sepertinya aku benar-benar harus pergi ke alam cahaya abadi. Aku tidak bisa melepaskan tanah harta karun seperti itu. Siaping mengusap dagunya. Dia merasa karena tempat ini menyimpan rahasia untuk menjadi dewa, dia tidak mau melewatkannya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapapun yang melewatkannya adalah orang bodoh. Tetapi berita ini tidak hanya terbatas pada naga. Tampaknya para suci dari Kilin, Phoenix, dan ras binatang dewa lainnya juga mengetahuinya. Bahkan para suci yang tak terkalahkan pun mungkin akan masuk. Ini sangat berbahaya. Ekspresi Ye Mengyao serius, dia merasa alam cahaya abadi tidak seperti reruntuhan Theodor. Tempat ini tidak membatasi kekuatan naga lain, jadi siapapun bisa masuk. Bahkan jika Siaping bisa menghadapi naga alam tengah kuno sekarang, dia tidak akan menandingi naga kuno atau bahkan naga primordial sama sekali. Dia akan hancur dalam sekejap. Itu bukan masalah besar. Siaping mengusap dagunya. Selama aku berubah menjadi naga, aku yakin mereka tidak akan dengan mudah menyakiti naga dari ras yang sama. Ditambah lagi, aku punya banyak klon, jadi aku bisa mengirim mereka untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya. Bahkan jika aku menemui bahaya, aku menang saya tidak perlu mengkhawatirkan hidup saya. Kemampuan saya untuk tetap hidup adalah yang terbaik. Dia merasa alam cahaya abadi memang berbahaya. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya akan masuk, tetapi kemampuannya untuk tetap hidup tidaklah buruk. Jika dia menghadapi bahaya apapun, dia akan dapat melarikan diri tepat waktu. Kalau begitu, kamu boleh masuk. Tapi kamu harus hati-hati. Ye Mengyao mengangguk, tapi dia masih sedikit khawatir tentang keselamatan Siaping. Tidak peduli apapun, ini adalah alam cahaya abadi, sebuah gua yang ditinggalkan oleh dewa. Bahaya yang terkandung di dalamnya melampaui imajinasi. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Siaping menepuk dadanya. Suatu hari kemudian, Siaping berubah menjadi naga kuno lainnya dan melakukan perjalanan melalui kehampaan menuju kuil dewa naga. Karena kuil dewa naga mengendalikan formasi susunan teleportasi ke alam cahaya abadi, mereka dapat langsung mencapai sekitar alam cahaya abadi. Segera, dia tiba di kuil dewa naga yang terkenal di alam naga. Sebuah istana raksasa dan megah muncul di hadapan Siaping. Bangunan-bangunan itu mengjulang tinggi ke awan dan membentang tanpa henti, seperti naga besar yang membentang melintasi daratan, memancarkan aura yang tak tertandingi. Ada formasi pembatas yang kuat di sekelilingnya, dan tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat teraman di dunia naga. Ada area terlarang di mana-mana, dan banyak naga suci yang tinggal di sini. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah pusat dunia naga, dan mengendalikan nasib seluruh dunia naga. Samar-samar, sepertinya ada rantai keteraturan yang tebal di kedalaman kehampaan, menguraikan kehampaan tersebut. Bahkan jika ada orang suci yang tak terkalahkan di tempat ini, dia akan sepenuhnya tersegel oleh batasan ilahi di sini, tidak bisa bergerak. Tidak ada naga raksasa yang bisa menimbulkan masalah di kuil dewa naga. Siaping bisa merasakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang muncul di kedalaman kuil dewa naga. Kekuatan ini bahkan bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan, dan itu adalah fondasi sebenarnya dari dunia naga. Dan fondasi seperti itu belum pernah digunakan bahkan di zaman purba, ketika terjadi perang dengan ras curang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, banyak naga suci datang dari seluruh dunia naga. Mereka juga telah mendengar tentang kemunculan alam cahaya abadi, dan mereka semua telah tiba di sebuah alun-alun di aula luar kuil dewa naga. Pada dasarnya, semua naga raksasa yang ingin memasuki alam cahaya abadi harus berkumpul di sini. Ada banyak sekali naga raksasa. Siaping memandangi naga raksasa yang terbang dari segala arah, dan dia segera menghela nafas. Ada terlalu banyak naga raksasa yang telah mencapai tingkat suci. Dia bisa melihat ratusan ribu naga abadi hanya dengan mata telanjang. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada para orang suci abadi umat manusia. Dia telah menangkap dua ribu naga suci, tapi itu hanya permainan anak-anak bagi seluruh klan naga, jauh dari cedera serius. Hanya bisa dikatakan bahwa klan naga memang merupakan ras kuat yang bertahan sejak era alam semesta sebelumnya. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah naga abadi yang mereka hasilkan jauh lebih banyak daripada ras puncak lainnya di alam semesta ini. Namun, kekuatan tempur kelas atas yang sebenarnya dari ras tersebut tetaplah para suci yang tak terkalahkan. Orang suci yang tak terkalahkan bisa melawan sekelompok orang suci abadi, dan pada tingkat ini, kuantitas bukanlah hal yang paling penting. Oleh karena itu, untuk menentukan kuat atau tidaknya suatu ras, hal itu masih bergantung pada berapa banyak orang suci tak terkalahkan yang mereka miliki. Seperti di era nuklir di kehidupan sebelumnya, jika menyangkut perang, tidak bergantung pada berapa banyak senjata konvensional yang dimilikinya, tetapi berapa banyak bom nuklir yang disimpannya. Tentu saja, setiap orang memiliki senjata nuklir, dan jika senjata tersebut seimbang, tentu saja hal itu bergantung pada senjata konvensional. Dari sini, dapat dilihat bahwa klan naga memang salah satu yang terkuat di antara ras puncak, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan umat manusia saat ini. Umat manusia saat ini paling banyak bisa menjaga keseimbangan situasi di depan klan naga. Suara mendesing. Tanpa menunggu Siaping berpikir lebih jauh, dia mendarat di alun-alun. Hei, saudaraku, kamu terlihat asing. Apakah kamu seekor naga yang baru saja naik ke alam hampir kuno? Pada saat ini, naga api alam kuno melihat Siaping dan segera menyambutnya dengan antusias. Benar, aku memang baru saja naik belum lama ini. Siaping mengangguk. Jadi begitu, aku Tensi, siapa namamu? Tensi bertanya dengan rasa ingin tahu. Namaku Wu-Wudi, kata Siaping. Wu-Wudi, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Iya, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Sepertinya ada naga yang sangat arogan bernama Master Mutaito, sangat mirip dengan nama ini. Mungkinkah Tuan Mutaito ada hubungannya denganmu? Tiba-tiba, banyak naga yang berbalik. Selama kurun waktu ini, mereka pernah mendengar nama Master Mutaito. Dia jelas merupakan naga kuno, tapi dia sangat ganas dan bahkan bisa membunuh naga kuno menengah. Benar, itu kakak laki-lakiku, tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Siaping berkata dengan santai. Jadi begitu. Pantas saja namanya mirip sekali, jadi satu keluarga. Saya turut berbela Sungkawa, kakak laki-laki Anda terjebak di reruntuhan naga tak kasat mata Theodor, dan dia masih belum keluar. Tensi memandang Siaping dengan ekspresi menyedihkan. Tidak apa-apa, naga baik tidak berumur panjang, naga jahat hidup ratusan juta tahun, embryo jahat itu tidak akan mati begitu saja. Tentu saja, jika dia meninggal, itu juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Siaping melambaikan tangannya. Naga di sekitarnya memasang ekspresi aneh. Tampaknya hubungan kedua bersaudara ini tidak terlalu baik. 2.492 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak naga suci muncul di alun-alun kuil Dewa Naga. Bahkan ada naga purba, naga purba, dan naga purba. Biasanya, naga-naga ini akan tidur di sarangnya dan tidak akan mudah keluar. Namun kini setelah berita dari alam cahaya abadi benar-benar membuat khawatir para naga suci ini, mereka bahkan tidak repot-repot tidur dan terbangun satu demi satu. Naga purba berdiri di tengah alun-alun, memancarkan aura yang tak tertandingi. Meskipun mereka tidak mengeluarkan kekuatan apapun, mereka masih memiliki kehadiran yang luar biasa. Seseorang dapat merasakan perubahan waktu yang mengalir dari mereka, seolah-olah mereka telah hidup sejak awal mula alam semesta. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Setidaknya ada seribu naga purba seperti mereka. Hampir naga purba seperti Siaping hanyalah udang kecil di alun-alun. Mereka hanya bisa berdiri di pinggir alun-alun dan tidak berhak memasuki tengah. Klan naga benar-benar kuat. Siaping menghela nafas melihat kemunculan naga-naga ini. Seperti yang diharapkan dari sebuah ras yang bertahan sejak era alam semesta sebelumnya. Hanya naga suci ini saja sudah cukup untuk menyaingi ras puncak. Terlebih lagi, mereka masih memiliki berbagai macam kartu truf yang belum mereka gunakan. Kekuatan mereka sangat dalam. Ledakan. Pada saat itu, sebuah platform besar tiba-tiba muncul di alun-alun. Kemudian, pria tua berjubah mewah dengan tanduk naga di kepala mereka dalam wujud manusia muncul. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan bahkan naga purba yang berdiri di depan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak diragukan lagi, para tetua ini adalah penguasa sejati kuil dewa naga, naga raksasa yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Ada 28 naga sekaligus, dan mereka tersebar di sekitar platform. Ini siaping terdiam saat melihat ini. Hanya ada 9 realm saint tak terkalahkan di klan manusia, tapi ada 28 realm dragon tak terkalahkan di klan naga. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, ras naga memiliki keunggulan luar biasa, dan ras manusia tidak dapat menandinginya untuk saat ini. Namun, karena ras naga bukanlah makhluk pada zaman ini, mereka dibatasi oleh hukum alam semesta. Jadi jika naga-naga ini meninggalkan alam naga dan muncul di dunia luar, kekuatan mereka akan sangat tertekan. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan meninggalkan alam naga begitu saja. Sebaliknya, mereka akan tinggal di alam naga untuk melindunginya. Menurut Theodor, naga tak berbentuk, hukum alam semesta hanya akan menghilangkan penindasan terhadap naga tak terkalahkan setelah dewa pertama muncul di alam semesta ini. Namun untuk saat ini, mereka masih belum bisa dengan mudah muncul di dunia luar. Untungnya, hukum alam semesta memberlakukan banyak batasan pada ras-ras ini. Jika tidak, ras manusia, ras iblis, ras elemental, ras serangga, dan ras puncak lainnya tidak akan bisa berkembang. Setiap orang. Saat itu, seorang lelaki tua botak yang mengenakan singlet merah, kacamata hitam, memegang tongkat hitam, dan sandal jepit berjalan keluar dengan santai. Wajahnya baik dan lembut, seperti angin musim semi. Dia adalah Samuel, pemimpin kuil dari kuil dewa naga. Kekuatannya telah mencapai alam tak terkalahkan, dan dia juga orang terkuat di seluruh alam naga. Kelihatannya biasa saja, namun ketika menjelma menjadi manusia, ia tampak seperti seorang lelaki tua malang yang tetap memiliki niat jahat meski sudah tua. Namun, tak satupun naga raksasa yang hadir berani meremehkan penguasa kuil-kuil dewa naga. Dia adalah naga terkuat yang pernah hidup sejak era alam semesta sebelumnya. Umurnya lebih panjang dari semua naga yang ada. Dia telah menyaksikan kehancuran dan kelahiran alam semesta, dan dia juga pernah mengabdi pada naga leluhur. Dia bahkan mungkin berperang melawan para dewa di era para dewa. Bahkan selama perang abis di era primordial, api perang melanda alam semesta, dan dia disergap oleh puluhan raja abis, namun dia tetap tidak bisa dibunuh. Ia juga dikenal sebagai naga raksasa dengan peluang tertinggi menjadi dewa naga pertama di era ras naga ini. Ia juga dianggap oleh semua ras di alam semesta sebagai yang paling dekat dengan para dewa. Setiap naga raksasa yang hidup di alam naga pernah mendengar tentang legenda penguasa kuil-kuil dewa naga, Samuel. Bisa dikatakan sebagian besar naga raksasa tumbuh dengan mendengarkan cerita Samuel. Dulu ketika ilmuwan naga Titania mengamuk di alam semesta dan melakukan segala jenis kejahatan, Samuel, penguasa kuil-kuil dewa naga, yang secara pribadi bergabung dengan orang bijak tak terkalahkan lainnya untuk menghancurkan jimat naga langit abadi. Titania dikejar ke seluruh alam semesta dan hampir mati. Ini adalah legenda hidup. Alam cahaya abadi telah muncul. Ini adalah dunia yang terbentuk setelah jatuhnya para dewa. Ada rahasia besar di dalamnya, dan mungkin menyembunyikan peluang untuk menjadi dewa. Namun, ini juga sangat berbahaya, dan setiap langkah adalah penuh dengan bahaya. Bahkan naga yang tak terkalahkan pun mungkin tidak akan mampu bertahan di dalam. Samuel, kepala kuil dari kuil dewa naga, berkata, oleh karena itu, naga di bawah level naga abadi tidak boleh masuk. Kamu setidaknya harus berada di dekat level naga abadi dan memahami hukum ruang untuk bertahan hidup di cahaya abadi dunia. Apa? Mendengar ini, banyak naga abadi yang meratap. Mereka bahkan tidak bisa memasuki peninggalan para dewa yang begitu penting. Namun, ini adalah keputusan kuil dewa naga, dan itu juga merupakan perintah dari pemimpin kuil-kuil dewa naga, Samuel. Mereka harus patuh. Siapapun yang berani melanggar perintah akan langsung dijebloskan ke penjara dan dipenjarakan hingga akhir saman. Jika serius, mereka mungkin akan dieksekusi. Beberapa naga abadi ke atas mengangguk. Mereka merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Itu adalah alam cahaya abadi, sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh para dewa. Itu penuh bahaya. Meski ada banyak harta dan peluang, bahayanya juga sangat fatal. Bahkan naga abadi pun merasa itu sangat berbahaya. Jika naga abadi masuk, itu berarti bunuh diri. Bagaimana mereka bisa memperoleh peluang? Tentu saja mereka tidak akan membiarkan perilaku bunuh diri seperti itu. Jika tidak, generasi baru dunia naga akan tamat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, naga abadi ini meninggalkan alun-nalun kuil dewa naga. Mereka tidak punya harapan untuk memasuki alam cahaya abadi. Tiba-tiba, seluruh alun-nalun sepertinya telah kehilangan separuh naganya. Faktanya, bahkan di antara klan naga, semakin tinggi budidaya naga abadi, semakin langka jumlahnya. Yah, itulah aturan umumnya. Samuel, kepala kuil-kuil dewa naga, berkata, setelah memasuki alam cahaya abadi, ingatlah untuk berhati-hati. Kamu bisa membentuk tim kecil atau bertarung sendirian. Tidak apa-apa selama kamu memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, kali ini, bukan hanya klan naga kita yang memasuki alam cahaya abadi. Ada juga anak nakal dari klan lain. Anda harus berhati-hati dan jangan sampai gagal total. Setelah mengatakan ini, dia dengan lembut menyodok tanah dengan tongkatnya. Tiba-tiba, susunan teleportasi super spasial yang sangat besar muncul di alun-alun kuil dewa naga. Ledakan Dalam sekejap mata, semua naga abadi yang hadir, termasuk siaping, merasakan kekosongan terdistorsi. Waktu dan ruang berubah, dan semua naga abadi di alun-alun dipindahkan ke kehampaan lain. 2493 Ledakan Detik berikutnya, sebagian besar naga suci di alam naga diangkut ke suatu tempat kosong. Tidak ada akhir yang terlihat, seolah-olah mereka berada dalam ruang waktu yang kosong. Mereka tidak tahu di mana tempat ini berada. Sebuah bola besar muncul di depan mereka. Itu seperti matahari, dan semua naga terasa sangat kecil di depan bola ini. Namun, bola ini bukanlah matahari, dan tidak dapat memancarkan panas abadi. Itu adalah dunia super, dan bersinar dengan cahaya lembut. Seolah-olah dunia ini adalah satu-satunya sumber cahaya di kehampaan, menerangi langit gelap berbintang. Dunia ini terletak di kedalaman kehampaan, dan sepertinya ada banyak sekali hukum ruang waktu yang beroperasi jauh di dalam. Rantai tebal dari jalan besar melilit dunia ini, seolah-olah dunia ini diukir dengan matriks dan runel larangan ilahi yang padat. Semua naga dapat merasakan bahwa dunia ini mengandung aura yang tak terduga. Seolah-olah ada kekuatan di atas hukum alam semesta, dan tidak sesuai dengan hukum alam semesta pada zaman ini. Terlebih lagi, kekuatan hukum alam semesta di sekitarnya sepertinya secara samar-samar menolak dunia ini. Jika bukan karena fakta bahwa dunia ini terlalu kokoh, dunia ini sudah lama hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar asal mula alam semesta. Menakjubkan. Siaping menyipitkan matanya. Faktanya, dia bisa melihat lebih banyak dari yang lain. Ini bukanlah dunia yang sederhana. Itu pada dasarnya adalah versi mini dari alam semesta, dan tampaknya ada banyak bintang besar yang lahir jauh di dalamnya. Bintang-bintang ini secara otomatis beroperasi di kedalaman alam semesta menurut pola yang unik. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya digabungkan untuk membentuk matriks super, dan ketika ia runtuh, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia merasa bahwa bidang ini mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Alam cahaya abadi. Ini seharusnya adalah alam cahaya abadi. Beberapa naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seperti yang diharapkan dari dunia yang terbentuk setelah jatuhnya para dewa. Ini bisa dianggap sebagai kerajaan ilahi. Hukum alam semesta yang bekerja di dalamnya sungguh luar biasa kuatnya. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya para dewa pada puncaknya. Beberapa naga purba memandang alam cahaya abadi dengan perasaan tergila-gila. Mereka dapat merasakan bahwa hukum alam semesta yang berlaku di dunia ini sangatlah misterius. Mereka seperti bagian-bagian mesin yang presisi, dan tidak ada satupun yang hilang. Mereka membentuk siklus yang sempurna. Tempat ini memang sangat berbahaya. Meski kita belum masuk, melihat situasi di pinggiran saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini tidak biasa. Beberapa naga purba memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka sendiri dan percaya bahwa mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk kembali dari alam cahaya abadi hidup-hidup. Namun, setelah melihat alam cahaya abadi, mau tak mau mereka menjadi berhati-hati. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah dunia dewa yang melampaui imajinasi mereka. Sial, ras lain juga ada di sini. Ekspresi beberapa naga kuno berubah. Mereka merasakan perubahan cepat di ruang sekitarnya. Waktu dan ruang mulai terdistorsi. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, formasi teleportasi besar muncul di kehampaan di kejauhan. Jelas sekali, meskipun naga sangat cepat, ras lain juga tidak lambat. Mereka hanya beberapa menit di belakang para naga dan juga telah sampai di tempat ini. Seolah-olah begitu kaki depan mereka tiba, kaki belakang balapan ini pun ikut menyusul. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Segera, sekelompok tokoh kuat muncul dari formasi teleportasi ini. Dengan kilatan cahaya, sosok-sosok ini menampakkan penampilan aslinya. Burung dewa raksasa berdiri di udara, tubuh mereka terbakar oleh nyala api. Mereka seperti matahari berjalan, dan setiap bulunya terkondensasi dari api. Tanda misterius muncul di bulunya, yang sepertinya mengandung kekuatan hukum alam semesta. Jika salah satu dari bulu-bulu ini jatuh, mereka akan mampu membakar seluruh area. Burung dewa ini tidak diragukan lagi adalah burung phoenix, makhluk perkasa yang bisa mengendalikan api. Tubuh mereka memancarkan jejak aura suci yang tak terduga. Jauh di dalam tubuh mereka mengalir aura keabadian, seolah-olah bahkan setelah kematian, mereka bisa terlahir kembali dari kedalaman api. Perlombaan kilin juga ada di sini. Para naga melihat bahwa yang berdiri di samping burung phoenix adalah sekelompok kilin yang kuat. Dilihat dari penampilan luarnya, mereka memiliki kepala singa, tanduk rusa, mata harimau, tubuh rusa, sisik naga, dan ekor lembu. Ekornya berbulu seperti ekor naga, dengan sudut berdaging. Tubuh kilin ini agak mirip rusa kesturi. Kilin berumur panjang, bahkan kilin paling biasa pun bisa hidup selama 2 juta tahun. Mereka bisa menyemburkan api, dan suara mereka seperti guntur. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan naga. Bukan hanya perlombaan kilin, perlombaan kuih juga ada di sini. Ada kilatan cahaya lain, dan para naga menemukan bahwa rastirani lain telah dipindahkan ke tempat ini. Kuih yang kuat muncul di tempat ini. Bentuknya seperti lembu, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Mereka tidak mempunyai tanduk dan hanya mempunyai satu kaki. Setiap kali mereka muncul, akan terjadi badai yang dahsyat. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya seperti sinar matahari dan cahaya bulan, dan auman mereka memekatkan telinga seperti guntur. Di masa lalu, manusia memperoleh beberapa mayat kuih dan menggunakan kulitnya untuk membuat drum. Mereka juga menggunakan tulang binatang petir sebagai stick drum. Saat mereka menabuh genderang, suara genderang terdengar ratusan juta mil jauhnya, mengintimidasi tentara musuh dan menguasai dunia. Ras kuih juga merupakan rastirani yang telah menguasai hukum petir secara ekstrim. Konon Dewa Ras kuih adalah dewa petir yang mengendalikan kekuatan guntur di dunia. Kemanapun dia pergi, guntur bergemuruh, dan dia tak terkalahkan. Wus! Selain ras-ras ini, ras binatang dewa kuat lainnya yang telah menerima berita tersebut juga dengan cepat mengirim orang suci mereka ke tempat ini. Jelas sekali, mereka juga sangat menginginkan harta karun alam cahaya abadi. Jika ada yang bisa mendapatkannya, itu akan memberikan manfaat besar bagi berbagai ras. Mereka bahkan seperti ras naga, ras tirani yang bertahan dari era alam semesta sebelumnya hingga saat ini. Mereka juga merupakan makhluk hidup yang jarang muncul di alam semesta. Begitu banyak ras binatang dewa. Ye Mengyao juga menggunakan kekuatan klasik pegunungan dan lautan untuk merasakan situasi di dunia luar setiap saat. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperluas wawasannya. Ras binatang suci yang tidak akan pernah muncul di alam semesta pada hari-hari biasa sebenarnya muncul pada saat ini. Jika binatang suci ini muncul di alam semesta, itu pasti akan membuat khawatir banyak ras puncak. Kekuatan ini juga cukup untuk dengan mudah membalikkan keadaan seluruh alam semesta. Memang ada banyak binatang dewa. Alangkah baiknya jika saya bisa menangkap mereka dan memenjarakan mereka di klasik pegunungan dan lautan. Ketika siaping melihat binatang dewa ini muncul, matanya berbinar. Dia diliputi emosi dan bahkan mulai ngiler. Sejujurnya, klasik of mountains and seas miliknya saat ini masih kurang sesuai dengan namanya. Meskipun dia telah menangkap banyak naga raksasa untuk dikembang biarkan, spesiesnya masih terlalu tunggal. Dibandingkan dengan pegunungan dan lautan klasik yang sebenarnya, jumlah dan spesies makhluk terlalu sedikit. Jika dia juga bisa menangkap beberapa binatang suci ini, itu pasti luar biasa. Ini. Ye mengyaw terdiam. Dia juga merasakan pikiran siaping dan tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang biasa akan agak takut dengan binatang dewa ketika mereka bertemu dengan mereka, tapi anak ini sedang memikirkan cara untuk menangkap mereka sebagai hewan peliharaan. Apa pendapatnya tentang binatang dewa? 2494 Pada saat ini, ras lain juga menemukan bahwa ras naga juga telah tiba di sekitar alam cahaya abadi. Ekspresi mereka semua berubah. Sial, kenapa cacing berkaki empat ini begitu cepat? Itu baru sekian lama, tapi sudah muncul dengan kekuatan penuh. Seolah-olah mereka belum pernah mendapatkan harta apapun seumur hidup mereka. He he, siapa yang tidak tahu kalau cacing berkaki empat ini tidak punya kemampuan sama sekali. Mereka lari saat menghadapi bahaya, tapi kalau soal merebut harta, mereka jamin jadi yang pertama menyerang. Semesta Tidak hanya itu, tapi mereka juga sangat pelit. Masing-masing dari mereka adalah orang yang kikir. Setelah mendapatkan harta karun, mereka akan menaruhnya di sarangnya dan tidak melakukan apapun selain menonton. Hal yang paling tercelah adalah para bajingan ini masih pamer, seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu bahwa mereka kaya. Mereka bertingkah seperti orang baru, dan mereka tidak dapat mengubah kepribadian ini tidak peduli berapa banyak orang. Tahun telah berlalu. Singkatnya, jika ras naga muncul di sini, itu pasti bukan hal yang baik. Banyak Divine Beast yang mengertakan gigi. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap perlombaan naga. Meskipun mereka semua adalah makhluk yang selamat dari era alam semesta sebelumnya, hubungan mereka tidak baik. Jika ada kesempatan, mereka semua pasti ingin membuat pihak lain menderita kerugian besar. Faktanya, sebelum era alam semesta sebelumnya dihancurkan, mereka adalah salah satu ras teratas. Untuk memperebutkan wilayah, entah sudah berapa kali mereka saling membunuh. Hal ini terutama terjadi pada ras naga dan ras phoenix. Perjuangan hegemoni ras naga dan ras phoenix terkenal di era sebelumnya, dan perang ras yang begitu tragis telah berlangsung entah berapa era. Sudah lama ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Meskipun era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan semua orang mengalami kemalangan dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di sarang mereka, mereka tetap tidak dapat berdamai. Tentu saja, karena semua orang pernah mengalami kemalangan, demi kelangsungan hidup ras masing-masing, mereka tidak serta-merta bertarung sampai mati. Terkadang, mereka bahkan memilih untuk bekerja sama. Namun, jika ada cara untuk membuat pihak lain tidak beruntung di saat kritis, mereka pasti tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menyerang dragon rache ketika mereka sedang down. Dan ras naga secara alami mengetahui sikap ras lain terhadap ras mereka sendiri. He he, lihat orang-orang ini bertindak begitu arogan. Seolah-olah ras naga berhutang banyak pada mereka. Naga ilahi secara alami bisa melihat tatapan tidak bersahabat dari ras lain. Sepertinya di era primordial, ras naga kita menggunakan alasan berperang dengan iblis neraka untuk meminjam banyak harta dari ras lain dan membuat banyak surat promise. Kami masih belum mengembalikannya. Beberapa naga mengatakan bahwa suku naga memang meminjam banyak uang, tapi sepertinya kuil dewa naga telah menemukan segala macam alasan untuk mengingkari hutangnya. Hal ini membuat klan lain sangat marah hingga ingin memusnahkan suku naga. He he, terus kenapa kalau dia berhutang banyak? Dia meminjam uang dengan kemampuannya, lalu kenapa dia harus mengembalikannya? Zaman sekarang siapa yang tidak tahu kalau yang berhutang itu bosnya? Kita lebih baik. Benar, jika kita marah dan tidak mengembalikan uangnya, bukankah mereka akan menangis sampai mati? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu masih harus membayar kami kembali. Ras naga kami adalah ras yang sangat dapat dipercaya. Hanya saja tenggat waktu ini mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Hal ini harus dilakukan pada saat era alam semesta ini akan segera berakhir. Singkatnya, jangan bicara dengan hantu malang ini. Seperti kata pepatah, burung phoenix yang dalam kesusahan tidak lebih baik dari ayam. Mereka bukan lagi ras yang bisa bersaing dengan klan naga kita untuk mendapatkan hegemoni. Sekarang, situasinya di mana seseorang lebih unggul dari banyak orang. Benar, klan naga kita sekarang adalah penguasa super. Kekuatan kita jauh melebihi orang-orang ini. Sungguh sekelompok hantu yang pelit. Mereka hanya meminjam sedikit uang dan mereka mengingatnya sampai sekarang. Tidak bisakah mereka melupakannya? Sekelompok naga membenci burung phoenix, kilin, dan ras binatang suci lainnya. Mendengar kata-kata ini, siap ing terdiam. Naga-naga ini lebih tebal dari tembok kota. Dia sedikit malu pada dirinya sendiri. Ye mengyao, yang bersembunyi di pegunungan dan lautan klasik, memandang siap ing dengan jijik. Dia merasa orang ini tidak lebih baik dari naga raksasa ini. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan, para orang suci dari berbagai ras yang telah mencapai alam tak terkalahkan berkumpul bersama. Masing-masing memancarkan aura supremasi, seolah hukum alam semesta berputar di sekelilingnya. Masing-masing dari mereka adalah kehidupan super yang berdiri di puncak alam semesta, seorang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Jika berada di era alam semesta sebelumnya, kehidupan seperti ini akan disebut manusia setengah dewa. Mereka adalah makhluk kuat yang setengah langkah menuju alam dewa. Untuk perjalanan ke alam cahaya abadi ini, kita yang sudah tua tidak boleh pergi. Biarkan yang muda pergi dan mencobanya. Kita hanya akan menonton dari samping. Bagaimana menurutmu? Orang yang berbicara adalah Samuel, kepala kuil-kuil dewa naga. Dia memegang tongkat dan memakai kacamata hitam. Dia berkata dengan ramah kepada para orang suci dari alam tak terkalahkan lainnya. Meskipun nadanya sepertinya sedang berdiskusi, tidak ada keraguan bahwa bahkan para orang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan tidak dapat mengabaikan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Meskipun setiap orang adalah orang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan, nyatanya, terdapat perbedaan dalam kekuatan tempur di alam ini. Yang lemah seperti naga tak terlihat Theodore hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Samuel yang kuat, penguasa kuil-kuil dewa naga, adalah eksistensi super yang bisa melawan banyak orang sendirian. Selusin orang suci dari alam tak terkalahkan tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena Tuan Samuel berkata demikian, maka masalah ini telah diselesaikan. Yah, bukanlah hal yang buruk membiarkan anak-anak muda pergi. Memang benar, jika kita mengambil tindakan, yang lain tidak akan punya kesempatan. Itu adil, saya tidak keberatan. Bahkan Tuan Samuel tidak berencana untuk mengambil tindakan. Ini memang hal yang baik untuk ras kita. Setelah beberapa patah kata, para orang suci dari alam tak terkalahkan ini semuanya menganggup dan menyetujui usulan Samuel, penguasa kuil-kuil dewa naga. Lagi pula, jika para orang suci dari alam tak terkalahkan bertempur, langit akan runtuh dan bumi akan retak. Mungkin ada bahaya yang tidak terduga. Tentu saja, ini hanya perdamaian sementara. Jika ada harta karun di alam cahaya abadi yang berguna bagi para orang suci dari alam tak terkalahkan, bahkan jika mereka tidak tahu malu, mereka secara pribadi akan merebutnya tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka sebenarnya berencana untuk membiarkan para junior ini menjelajahi jalan dan melihat apakah ada bahaya khusus di dalamnya. Jika sebenarnya tidak ada bahaya di dalam, belum terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Para orang suci dari alam tak terkalahkan ini semuanya adalah rubah tua. Semakin kuat mereka, semakin mereka takut. Karena mereka mengetahui banyak hal, mereka akan sebisa mungkin menghindari segala macam pantangan di alam semesta. Kalau begitu tunggu, saya harus mempelajari manual rahasianya. Saya harus berkultivasi sepanjang waktu dan berusaha mencapai kesempurnaan. Dengan sekejap, Samuel, penguasa kuil-kuil Dewanaga, berkata sembarangan. Dia melambaikan tangannya dan tampak mengambil kursi pantai dari ruang di sekitarnya. Lalu dia berbaring di kehampaan. Tidak ada yang tahu kapan sebuah majalah muncul di tangannya. Sudut-sudut para orang suci dari alam tak terkalahkan lainnya bergerak-gerak. Majalah ini adalah majalah naga dewasa yang terkenal di alam naga. Ada banyak foto naga cantik di dalamnya, dan pakaian mereka tidak tahu malu. Mereka terdiam. Apakah membaca majalah semacam ini adalah budidaya? Sekelompok tetua kuil Dewanaga tersipu. Mereka memalingkan wajah mereka satu demi satu, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal penguasa kuil-kuil Dewanaga. 2495 Pada saat ini, semua naga suci dan sage dari ras lain telah menerima perintah bahwa sage alam tak terkalahkan tidak akan berpartisipasi dalam perjalanan ke alam cahaya abadi ini. Orang bijak lainnya bebas masuk dan bersaing untuk mendapatkan harta karun. Jika dia bisa mendapatkan harta apapun di dalamnya, maka harta itu akan menjadi miliknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mendengar ini, para sage sangat gembira. Jika para petapa alam tak terkalahkan tidak berpartisipasi, maka mereka akan dapat memperoleh banyak harta karun dalam perjalanan ke alam cahaya abadi ini. Bagaimana mereka bisa duduk diam? Mereka segera terbang menuju alam cahaya abadi. Siaping tidak ragu-ragu dan bergerak cepat. Namun, dia hanyalah seorang sage di alam kuno dekat. Dia berada di peringkat terbawah dari semua sage, jadi dia tidak terlalu mencolok. Tidak ada orang bijak yang akan memperhatikannya. Hem, ini alam cahaya abadi. Sosok siaping berkedip saat dia mengikuti naga menuju alam cahaya abadi. Dia segera menyadari bahwa dunia ini begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Penghalang dunia sangat tebal, setidaknya setebal beberapa tahun cahaya. Terlebih lagi, penghalang dunia ini berisi formasi yang padat dan kuat. Jika itu berada pada puncaknya, bahkan jika semua sage menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menembus penghalang dunia ini. Tapi sekarang, alam cahaya abadi sepertinya telah mengalami bencana yang mengerikan, dan ada lubang besar yang menembusnya. Karena lubang yang dalam inilah mereka bisa memasuki alam cahaya abadi. Ledakan. Detik berikutnya, siaping melewati salah satu lubang dan memasuki alam cahaya abadi. Segera, dia menemukan bahwa dia sepertinya muncul di alam semesta kecil lainnya. Tempat ini sangat luas dan tidak terbatas. Perlu diketahui bahwa indera ketuhanannya memiliki jangkauan ribuan tahun cahaya, yang cukup untuk mencakup area bintang kecil. Namun di alam cahaya abadi, itu hanyalah puncak gunung es. Bisa dibayangkan betapa luasnya wilayah alam cahaya abadi. Dia menoleh dan melihat planet-planet besar di depannya, seperti bidak catur di papan catur, tersusun dengan sangat rapi di kehampaan kosmik ini. Tampaknya planet-planet ini adalah tempat tinggal di alam cahaya abadi. Aku akhirnya memasuki alam cahaya abadi. Alam ini sungguh besar. Dikatakan bahwa di alam semesta sebelumnya, dunia ini disebut kerajaan ilahi. Itu adalah kerajaan para dewa. Hanya mereka yang dekat dengan para dewa atau orang beriman yang bisa masuk. Apakah semua kerajaan ilahi begitu besar? Tidak, belum tentu demikian. Beberapa kerajaan dewa berukuran sangat kecil, mungkin hanya berukuran beberapa ribu tahun cahaya. Namun pesawat cahaya abadi ini luar biasa besarnya. Meski lebih kecil dari pesawat naga, namun tetap saja luar biasa. Bisa dibayangkan bahwa bahkan di zaman para dewa, dewa yang memiliki alam cahaya abadi adalah dewa yang cukup kuat. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi dengan planet-planet ini? Planet-planet itu pada dasarnya adalah planet pembawa kehidupan yang diciptakan oleh para dewa, khusus untuk tempat tinggal orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap planet adalah tempat yang cocok untuk ditinggali. Namun menurut persyaratan para dewa, beberapa planet adalah planet komersial yang hanya bertanggung jawab untuk perdagangan, beberapa di antaranya adalah planet pertanian yang bertanggung jawab untuk menanam ramuan dalam jumlah besar, ladang spiritual, dan sebagainya, beberapa di antaranya menempa planet yang tampaknya berspesialisasi dalam menempa semua jenis harta dan senjata magis yang kuat, dan beberapa planet berisi rahasia sebenarnya para dewa, yang dapat dianggap sebagai rahasia utama kerajaan ilahi. Aku pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tampaknya ada planet tertinggi di alam cahaya abadi yang merupakan istana para dewa. Biasanya, para dewa tinggal di sana. Jika Anda bisa menemukannya, Anda akan bisa menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan rahasia menjadi dewa. Tidak sesederhana itu, di zaman kuno, banyak orang suci memasuki alam cahaya abadi untuk mencari, tetapi setelah mencari dalam waktu lama, mereka masih tidak dapat menemukan bintang asal ini. Beberapa orang suci mengira setelah para dewa jatuh, bintang asal ini hancur dan lenyap, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Belum tentu. Bukankah beberapa orang suci mengatakan bahwa planet ini mungkin tersembunyi di kedalaman ruang waktu alam cahaya abadi, disembunyikan oleh formasi tirani yang membatasi, sehingga tidak dapat ditemukan. Mungkin kita bisa menemukannya kali ini. Kuharap begitu. Singkatnya, meskipun kita tidak dapat menemukan bintang asal ini, kita masih dapat menemukan harta karun lainnya. Benar, kita tidak membutuhkan rahasia untuk menjadi dewa, hanya sedikit harta karun. Harta ajaib yang bocor dari ujung jari para dewa sudah cukup untuk mengisi perut kita. Para naga raksasa berdiskusi di antara mereka sendiri. Karena semua orang adalah anggota klan naga, mereka tidak menyembunyikan informasi yang mereka ketahui dan langsung memberi tahu yang lain tentang hal itu, sehingga naga lain akan memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang alam kosmik. Menarik. Siaping menyentuh dagunya. Menurut naga-naga ini, harta paling berharga di tempat ini secara alami tersembunyi di bintang asal, tetapi planet lain mungkin juga menyembunyikan banyak harta karun. Namun, dia merasakan sekeliling dan menemukan bahwa banyak planet telah rusak parah, berubah menjadi bintang mati. Planet yang benar-benar menyembunyikan harta karun masih sangat langka. Tapi alam cahaya abadi terlalu besar. Ingin menemukan harta karun di tempat yang tak terbatas seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Pada saat ini, naga lain dan makhluk hidup dari ras lain tersebar ke segala arah. Mereka berencana melakukan pencarian karpet dan melihat siapa yang cukup beruntung menemukan harta karun. Tapi Siaping tidak mau mengandalkan keberuntungan untuk menemukan harta karun, itu terlalu bodoh. Betty. Pada saat ini, Siaping menggerakkan pikirannya dan segera meraih Dragon of Destiny Betty dari dunia klasik of Mountains and Seas. Dia ingin menggunakan kekuatan Betty untuk menemukan harta karun di tempat ini. Apa yang kamu lakukan, naga dewasa? Apa kamu tidak tahu aku sedang makan? Saat ini, Betty memandang Siaping dengan marah. Mulutnya dipenuhi tumpukan makanan lesat, dan dia makan dengan nikmat. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh naga dewasa yang menjijikkan ini. Sejujurnya, dia sedikit terlalu bahagia di dunia klasik pegunungan dan lautan. Tempat ini memiliki makanan lesat yang tiada habisnya, teman yang berpikiran sama, dan pemandangan yang tak ada habisnya. Dia bahkan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia riang. Makan, makan, makan. Yang kamu tahu hanyalah makan. Bagaimana jika kamu menjadi naga gemuk di masa depan? Cepat bantu aku menemukan harta karun di tempat ini. Siaping mengulurkan tangan dan memukul kepalanya. Berengsek. Betty menatap Siaping dengan marah. Dia ingin memakan naga dewasa bajingan ini seperti roti daging. Tetapi saat dia muncul di tempat ini, dia menemukan bahwa kekuatan takdir di tubuhnya meningkat secara gila-gilaan. Seolah-olah ini adalah tempat yang luar biasa. Kekuatan di tubuhnya juga meningkat pesat karena peningkatan kekuatan takdir. Di planet itu, planet itu memiliki harta karun yang paling kamu butuhkan saat ini. Tiba-tiba, matanya seolah berubah menjadi simbol swastika. Seolah-olah dia bisa melihat sisi lain dari sungai takdir dan pemandangan serta pecahan masa depan yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara naluriah memberitahunya apa yang dia ketahui. Planet itu. Melihat ke arah yang ditunjuk Betty, hati Siaping bergetar. Dia segera merasakan bahwa sebuah planet kecil yang tersembunyi di dekatnya sepertinya memancarkan gelombang fluktuasi ruang waktu. 2497. Naga Dewasa, Kamu Harus Berhati-hati Saat ini, ekspresi Fate Dragon Betty sangat serius. Saya bisa merasakan bahwa dunia ini sepertinya diselimuti kegelapan. Hampir setiap naga dikelilingi oleh aura kematian. Tampaknya bencana besar dan konspirasi sedang menatap kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua mungkin akan musnah. Keluar. Apa maksudmu? Siaping menyipitkan matanya. Aku tidak yakin. Aku hanya merasa ada bahaya besar yang mengintai, tapi aku tidak bisa melihat takdir dengan jelas. Sepertinya ada kekuatan dahsyat yang memutarbalikan ruang dan waktu ini, membutakan persepsiku tentang takdir. Nasib naga Betty menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa ada bahaya besar yang mengintai, tapi dia tidak tahu apa bahayanya. Oke, saya mengerti. Saya akan berhati-hati selama ini. Mendengar ini, siaping mengangguk. Faktanya, dia juga secara samar-samar merasa ada bahaya besar di alam cahaya abadi ini. Mungkin dia tidak sejelas Fate Dragon Betty, tapi dia masih memiliki firasat buruk. Namun, dia terampil dan berani, dan kemampuannya untuk tetap hidup sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tempat ini penuh bahaya, dia tetap mengikutinya. Lagi pula, jika seseorang ingin mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, bagaimana mungkin seseorang tidak mengambil risiko? Suara mendesing. Setelah mengatakan ini, dia segera melepaskan Fate Dragon Betty kembali ke dunia klasik of mountains and seas. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya bagi naga muda. Jika terjadi kecelakaan, dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa melindunginya. Apakah ini tempatnya? Sosok siaping berkedip-kedip saat dia melewati kehampaan. Dalam beberapa nafas, dia tiba di tempat yang ditunjukkan oleh Fate Dragon Betty. Dia segera datang ke sebuah planet besar. Sayangnya, planet ini sepertinya sedang dalam keadaan sunyi. Ada keheningan yang mematikan di mana-mana, seolah-olah telah diubah oleh kekuatan penghancur yang besar. Semua makhluk hidup di planet ini telah mati, tanpa terkecuali. Bahkan bangunan di planet ini telah hancur. Mungkin karena berlalunya waktu, bahkan bangunan-bangunan ini tidak dapat menahan korosi waktu, dan lambat laun terkikis. Dia berjalan di planet ini dan merasakan kehancuran yang luar biasa, seolah-olah itu terjadi setelah akhir dunia. Oh, apa ini? Tiba-tiba, siaping menggunakan akal ilahi untuk menyelimuti seluruh planet, melakukan pencarian karpet dalam upaya menemukan rahasia planet ini dan harta apa yang tersembunyi. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, dia merasakan sepertinya ada banyak retakan ruang waktu yang mengerikan yang muncul di salah satu pegunungan besar di planet ini. Setiap retakan meluas hingga ribuan kilometer, dan dari waktu ke waktu, badai ruang waktu yang mengerikan akan melewatinya. Bahkan para sage kuno mungkin tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya ada bunga unik yang tumbuh di kedalaman celah spasial tersebut. Itu seukuran telapak tangan, dan tembus cahaya. Tampaknya berisi lingkaran tanda daur ruang waktu, dan memancarkan aura yang tak terduga. Tuan, ini bunga ruang waktu. Sapi biru itu juga mengikuti Divine Sense Siaping dan segera melihat bunga unik yang tersembunyi di kedalaman ruang waktu. Itu adalah roh artefak Siaping. Keduanya telah lama mencapai ranah, satu dengan artefak, menyatukan jiwa mereka. Oleh karena itu, keduanya dapat menggunakan rasa ilahi satu sama lain sebagai mata mereka sendiri untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Ketika dia melihat bunga itu, sapi hijau itu langsung gembira. Ya Tuhan, saya tidak pernah menyangka bahwa obat suci yang begitu unggul, bunga ruang waktu, akan tumbuh di tempat ini. Dikatakan bahwa bunga seperti itu mengandung kekuatan bawaan ruang waktu. Ini adalah perpaduan hukum ruang dan waktu. Setelah mengkonsumsinya, pemahaman seseorang tentang hukum ruang dan waktu akan meningkat lebih dari seratus kali lipat. Jika seorang sage abadi mengkonsumsi bunga ruang waktu, dia pasti akan maju ke puncak sage abad pertengahan seiring berjalannya waktu. Ini setara dengan mendapatkan tubuh ruang waktu bawaan. Namun obat suci ini terlalu sulit untuk diproduksi. Dalam miliaran zaman, mungkin tidak ada satupun. Lingkungan tempat ia tumbuh juga sangat keras. Ia harus berada dalam celah ruang waktu yang stabil, dan ia harus melahap kekuatan ruang waktu selama zaman yang tak terhitung jumlahnya agar dapat berkembang. Awalnya saya mengira obat suci ini hanyalah legenda karena tidak banyak orang bijak yang melihatnya sejak zaman kuno. Itu hanya muncul di beberapa buku kuno. Saya tidak pernah menyangka akan benar-benar melihat bunga ruang waktu di tempat ini. Dia sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan melihat obat suci yang luar biasa saat dia memasuki alam cahaya abadi. Obat suci ini seharusnya sudah lama punah di alam semesta. Seperti yang diharapkan dari gua tempat tinggal dewa, dia bisa menemukan obat suci di mana saja. Terlalu banyak keuntungan yang bisa didapat dengan memasuki tempat ini. Bunga ruang waktu. Mata siaping tiba-tiba berbinar. Sejujurnya, dia sekarang berada di puncak alam kuno dekat. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam abad pertengahan dan memahami hukum waktu. Dia memperkirakan tidak akan lama lagi dia bisa secara otomatis maju ke alam abad pertengahan. Namun, jika dia bisa mendapatkan bunga ruang waktu ini dan meningkatkan pemahamannya tentang hukum waktu, dia mungkin bisa maju ke sage abad pertengahan dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa para sage kuno dekat hanyalah eksistensi di dasar alam cahaya abadi. Namun, akan berbeda jika dia maju ke sage abad pertengahan. Kekuatan tempurnya setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat. Paling tidak, dia bisa melindungi dirinya sendiri di alam cahaya abadi dan tidak menjadi umpan meriam. Namun, sebelum dia bisa bergerak, 13 aura langsung terbang dari jauh. Di antara mereka, 7 adalah sage puncak kuno dekat, dan 6 adalah sage abad pertengahan. Yang mengesankan, semua orang bijak ini berasal dari klan Kilin. Masing-masing dari mereka memancarkan aura ruang waktu tirani seolah-olah mereka telah menekan ruang waktu ini. Haha, keberuntungan kita terlalu bagus. Bunga ruang waktu, inilah bunga ruang waktu yang terkenal. Konon setelah mengkonsumsinya, pemahaman seseorang tentang hukum ruang dan waktu akan meningkat. Ini juga sangat bermanfaat bagi para orang bijak abad pertengahan. Bukankah begitu? Jika Anda ingin maju ke alam petapa kuno, Anda harus mengintegrasikan hukum ruang dan waktu dan menaikannya ke kondisi puncaknya. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar memahami hukum penciptaan dan maju ke alam kuno yang abadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencapai dao. Memang merupakan keputusan yang tepat untuk datang ke alam cahaya abadi. Kita baru saja tiba di sini dan kita telah memperoleh hadiah yang begitu besar. Kelompok orang bijak klan Kilin tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat gembira saat mereka melihat bunga ruang waktu dicelah ruang waktu dengan rakus. Mereka merasa seolah-olah tiba-tiba mendapatkan jackpot sebesar 1 miliar dolar. Tunggu sebentar, sepertinya ada juga seseorang dari klan naga di sini. Apalagi orang itu yang ingin datang ke sini. Pada saat ini, Kilin alam tengah kuno segera menoleh dan menyadari keberadaan siaping. Astaga, astaga. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang bijak klan Kilin menoleh dan memandang siaping yang lemah dan kesepian dengan mengejek. 2498 Seperti yang kuduga, ada cacing berkaki empat di sini. Kilin kuno pertengahan tertawa keras. Sepertinya kita benar-benar beruntung. Kita tidak hanya mendapatkan bunga ruang dan waktu, tapi kita juga bisa melihat seekor naga. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Saya sangat terkejut saat pertama kali melihatnya. Saya pikir kami sangat tidak beruntung telah bertemu dengan naga purba. Saya tidak menyangka itu adalah naga hampir purba. Langit benar-benar ada di pihak kami. Bukankah begitu? Seekor naga dekat kuno berada di dasar alam abadi. Beraninya dia bepergian sendirian dengan kekuatan seperti itu. Dia benar-benar tidak takut mati. Ketika Kilin ini melihat siaping dan merasakan kekuatannya, mereka semua tertawa gembira. Bagaimanapun, mereka memiliki 13 sage, 6 di antaranya berada di alam kuno tengah, dan 7 di antaranya berada di puncak alam kuno dekat. Mereka mungkin bisa menghajar orang ini dengan mata tertutup. Ini akan menjadi mudah. Menghadapi orang yang begitu lemah, bisa dibayangkan betapa bersemangat dan bangganya mereka. Cacing berkaki 4, Kemari sekarang juga. Seorang Kilin kuno pertengahan berteriak dengan angku, Jika aku selangkah lebih lambat, aku akan mematahkan kakimu. Beraninya kamu bepergian sendirian tanpa kekuatan apapun. Kamu pasti telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Anda benar-benar beruntung bertemu kami hari ini. Meskipun tidak ada permusuhan di antara kami, kamu adalah seekor naga. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, kepada siapa lagi saya dapat memberi pelajaran? Itu sangat bangga dengan Siaping. Ia ingin melampiaskan kemarahannya karena diintimidasi oleh klan naga pada Siaping. Kilin lainnya merasakan hal yang sama. Mereka sudah muak dengan naga. Masing-masing sombong, berhutang uang, dan tidak mengembalikannya. Mereka sangat pelit dan sombong. Siapa yang tahan terhadapnya? Ceritan jiwa. Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia segera menggunakan Infernal Golden Crow terji miliknya. Ledakan. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang fluktuasi jiwa yang menakutkan muncul. Mereka langsung menyebar ke seluruh planet, secara diam-diam merembes ke setiap ruang dan waktu. Dong, dong, dong. Segera, selusin Kilin, apakah mereka berada di alam kuno dekat atau alam kuno pertengahan, tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya, dan ingatannya menjadi kosong. Sebelumnya, ketika Siaping mengamuk di neraka, satu Sol Shrik sudah cukup untuk memusnahkan 200 ribu monster kosong. Bagaimana para sage Kilin ini bisa bertahan? Terlebih lagi, dia telah menekan kekuatan Sol Shrik miliknya. Dia hanya ingin membuat pingsan para Kirin ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, semua Kirin ini akan mati. Kecelakaan gelombang-gelombang. Sementara Kilin dalam keadaan linglung, Siaping membuat gerakan meraih dan menggunakan teknik penyegelan enam daus untuk langsung menangkap semua Kilin dan membawanya ke dunia kitab suci gunung dan laut. Terlebih lagi, kecepatan pertarungannya terlalu cepat. Praktis tidak ada kerusakan yang terjadi. Bahkan jika para Kirin ini ingin meminta bantuan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Petui, sekelompok Kirin bodoh, tak disangka mereka berani bertindak sombong di depan guru hanya dengan sedikit kekuatan ini. Mereka bahkan tidak tahu cara menulis kata, kematian. Sapi hijau memandang Kirin yang ditangkap dengan jijik. Sudah lama sekali dia tidak melihat orang bodoh seperti itu. Dia bahkan tidak mengetahui perbedaan kekuatan di antara mereka, namun dia berani melakukan hal seperti itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Aku tidak menyangka keberuntungan kita akan begitu baik hari ini. Kita tidak hanya menemukan bunga ruang waktu, tapi kita juga mengambil kesempatan untuk menangkap Kirin yang sendirian ini. Keberuntungan kita benar-benar tidak buruk. Sepertinya gunung dan laut kitab suci akan memiliki banyak kerja keras yang harus dilakukan. Siaping menyentuh dagunya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Ini adalah awal yang baik. Satu-satunya Kirin. Di dalam kitab suci gunung dan laut, mulut Ye mengyawa bergerak-gerak. Dia terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Ini lebih dari sepuluh Kirin. Jika mereka ada di alam semesta, mereka akan menjadi kekuatan besar yang tidak akan berani disinggung oleh siapapun. Tapi di depan anak ini, mereka hanyalah sekelompok Kirin yang sendirian. Dia benar-benar meremehkan Kirin. Tapi setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Siaping, dia harus mengakui bahwa Kirin ini bukan tandingannya. Jika mereka ingin bertarung melawan Siaping, mereka setidaknya harus menjadi sage alam kuno abadi. Garis keturunan Kirin ini sungguh menarik. Tampaknya mengandung sedikit kekuatan keberuntungan. Kesadaran Siaping meresap ke dalam tubuh Kirin yang tidak sadarkan diri ini. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan mereka sangat berbeda dengan garis keturunan Rasnaga. Dia pernah memikirkan semua legenda tentang Kilins. Mereka disebut binatang yang membawa keberuntungan oleh manusia. Seolah-olah dimanapun Kirin muncul, mereka akan membawa keberuntungan dan cuaca baik. Mungkin ini bukanlah rumor yang tidak berdasar. Memang benar. Kirin ini mengandung kekuatan keberuntungan di dalam tubuh mereka. Mereka bisa mengetahui lintasan takdir. Itu sebabnya mereka akan membawa manfaat setiap kali muncul. Mungkin garis keturunan jauh di dalam tubuh Kirin mengandung kekuatan misterius ini. Ini juga merupakan kekuatan yang dimiliki oleh para dewa Ras Kirin. Inilah kekuatan para dewa. Kenyataannya, kekuatan di dalam tubuh keturunan binatang ilahi adalah manifestasi dari kekuatan para dewa. Bukan hanya Kirin. Keturunan Ras Naga, Tauti, Phoenix, dan bahkan keturunan gagak emas neraka juga sama. Lupakan saja. Aku tidak akan membahasnya sekarang. Aku akan memetik bunga ruang dan waktu terlebih dahulu. Siaping mengesampingkan masalah mempelajari garis keturunan Kirin untuk saat ini. Dia bisa memeriksanya kapan saja. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan harta karun dalam jumlah besar di alam cahaya abadi. Ini adalah hal yang paling penting. Astaga. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merai dengan tangannya dan menggunakan Golden Crow of Hell's Claw. Dia dengan mudah melintasi lapisan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di kedalaman celah ruang waktu. Dengan bunyi gedebuk, tangan besar ini meraih bunga ruang dan waktu. Oke, aku akhirnya mendapatkannya. Detik berikutnya, Siaping meraih bunga ruang dan waktu dengan senyuman di wajahnya. Dia dapat merasakan bahwa bunga ruang dan waktu mengandung kekuatan ruang dan waktu yang misterius. Hukum nomologis waktu dan hukum nomologis ruang berpadu sempurna. Tampaknya hal itu menunjukkan kepadanya misteri utama hukum nomologis ruang dan waktu. Selamat, Guru. Banteng hijau sangat gembira. Dia tahu bahwa setelah mendapatkan bunga ruang dan waktu ini, dia akan menjadi orang suci abad pertengahan dan memahami hukum nomologis waktu. Ayo pergi. Aku akan mencari tempat yang aman untuk berkultivasi dalam pengasingan dan maju ke alam abad pertengahan. Setelah mendengar kata-kata naga takdir beti, Siaping memutuskan untuk tidak ragu lagi. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk maju ke alam abad pertengahan dan lebih meningkatkan kekuatannya. Adapun harta karun di alam cahaya abadi, belum terlambat untuk mencarinya setelah dia menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, alam cahaya abadi sangat besar sehingga mustahil untuk menjarah segalanya dalam waktu singkat. Seperti kata pepatah, mengasah Kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosok Siaping melintas dan dia segera meninggalkan tempat ini. Dia menuju ke planet terbengkalai di dekatnya dan menyembunyikan dirinya di dunia klasik pegunungan dan lautan. 2499 Tidak lama setelah Siaping pergi, banyak orang bijak yang kuat muncul di planet ini. Mereka semua adalah sage yang kuat dari Ras Kilin. Mereka semua setidaknya adalah alam kuno abadi. Sosok mereka sangat agung. Mereka sepertinya berada di atas sungai ruang dan waktu, memadatkan ruang dan waktu ini. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku merasakan bahwa keturunan Ras Kilin mungkin akan menemui bencana di sini? Kenapa aku belum menemukan apapun? Salah satu kilin kuno abadi mengerutkan kening. Saya memiliki perasaan yang sama. Itu sebabnya saya bergegas. Tapi tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Aneh sekali. Kilin lainnya mengangguk. Ras Kilin memiliki hubungan telepati satu sama lain. Mereka bisa merasakan ketika seseorang dari ras yang sama berada dalam bahaya. Jika mereka berada di dekatnya, mereka akan bergegas membantu. Itulah sebabnya Ras Kilin jauh lebih bersatu dibandingkan ras naga. Namun kesuburan mereka terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ras naga. Mereka dikenal sebagai kuda jantan berbentuk naga. Mereka pada dasarnya melahirkan naga raksasa dengan sekuat tenaga. Itu juga karena ada terlalu banyak naga raksasa sehingga mereka bisa menekan ras dewa binatang lainnya. Karena itu masalahnya, indra kita tidak mungkin salah. Keturunan Ras Kilin pasti menghadapi bahaya di sini. Tapi tidak ada tanda-tanda pertempuran. Seorang Kilin kuno berkata, jadi kita punya dua tebakan. Yang pertama adalah mereka bertemu dengan musuh yang tidak bisa mereka lawan. Mereka terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kedua, tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bencana mengerikan tiba-tiba terjadi dan menelan seluruh keturunan Kilin. Itu sebabnya mereka menghilang tanpa jejak. Banyak Kilin yang saling bertukar pandang. Mereka melihat keseriusan di mata masing-masing. Tidak peduli apa tebakannya, itu membuktikan bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sangatlah berbahaya. Ayo pergi. Karena kita berada di alam cahaya abadi, kita harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, ini adalah negeri para dewa. Wajar jika ada bahaya yang terjadi. Bahkan para sage yang tak terkalahkan pun tidak berani mengatakannya. Dapat bertahan hidup. Karena mereka menghilang, kita tidak bisa tiba di sana tepat waktu. Mereka hanya kurang beruntung. Kata Kilin kuno. Kilin lainnya mengangguk. Meskipun mereka sangat bersatu, mereka tidak perlu mati untuk beberapa Kilin yang telah lama meninggal. Mereka tidak bodoh. Mereka secara alami akan mempertimbangkan pro dan kontra. Namun setelah kejadian ini, mereka menjadi lebih berhati-hati. Beberapa tempat mungkin tidak tampak berbahaya di permukaan. Namun jika mereka ceroboh, mereka bisa saja mati. Wuss. Setelah menjelajahi lingkungan sekitar untuk sementara waktu, para orang suci Kilin ini tidak menemukan apapun, jadi mereka hanya bisa pergi. Di ruang tertentu dalam dunia klasik pegunungan dan lautan. Siaping duduk bersila di tanah dengan bunga ruang waktu di tangannya. Sapi hijau, bagaimana cara mengonsumsi bunga ruang waktu? Dia bertanya. Menurut catatan, sepertinya kita bisa langsung menelannya. Tidak perlu melakukan hal yang terlalu merepotkan. Jawab sapi hijau. Jadi begitu, mudah saja. Siaping mengangguk dan menelan bunga ruang waktu tanpa ragu-ragu. Gemuru gelombang-gelombang. Setelah siaping menelan bunga ruang waktu, energi bunga ruang waktu ini segera meletus di tubuhnya, mengeluarkan pecahan besar hukum ruang dan waktu, menyatu dengan setiap sudut tubuhnya. Ini. Siaping merasakan kekuatan sihir di dalam tubuhnya meroket, dan fragment hukum luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, membentuk total 3.000 fragment besar hukum luar angkasa. Kecelakaan gelombang-gelombang. Fragmen hukum luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman lautan kesadarannya, dan kekuatan sihir yang sangat besar juga meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, hukum ruang di tubuhnya disempurnakan secara mengesankan. Sebanyak 3.000 fragment hukum ruang angkasa berkumpul, dan secara mengesankan terkondensasi menjadi kristal hukum ruang angkasa heksagonal, memancarkan energi spasial yang kaya di sekelilingnya. Kristal hukum luar angkasa menyatakan bahwa hukum luar angkasa siaping telah sepenuhnya disempurnakan. Pada saat ini, tubuhnya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setiap sel ditutupi oleh energi spasial dalam jumlah besar, dan setiap sel dikristalisasi dan diruangkan. Seolah-olah tubuh siaping saat ini terkondensasi dari badan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan sihir di tubuhnya juga tumbuh tanpa henti, dan itu sangat besar sehingga menakutkan. Tanpa diragukan lagi, dia sekarang telah benar-benar terkondensasi menjadi tubuh spasial, dan semua kekuatan ruang telah terkondensasi menjadi satu. Dia menemukan bahwa jiwa, tubuh, dan kekuatan sihirnya semuanya telah mengikis karakteristik ruang, dan seolah-olah dia dapat menyatu dengan kehampaan kapan saja dan menjadi tidak terlihat. Setiap kali dia melakukan perjalanan melalui kehampaan, hal itu tidak akan menyebabkan fluktuasi kehampaan. Perasaan ini. Siaping menemukan bahwa setelah tubuhnya benar-benar teruang, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Dengan sedikit gerakan, seolah-olah dia telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan setiap sel di tubuhnya telah berubah menjadi partikel cahaya. Luar angkasa adalah kecepatan. Ketika kecepatannya mencapai kecepatan cahaya, hal itu dapat mengganggu waktu, menyebabkan waktu di sekitarnya melambat dan mengganggu aliran waktu. Samar-samar dia bisa merasakan keberadaan kekuatan waktu dan hukum waktu. Seolah-olah dia saat ini hanya selangkah lagi dari alam kuno tengah. Terobosan. Pada saat ini, ketika hukum ruang di tubuhnya telah sepenuhnya disempurnakan, siaping tidak ragu-ragu untuk memanfaatkan kilasan inspirasi ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk segera menerobos hukum waktu dan melangkah ke alam kuno pertengahan. Sebelumnya, dia telah melahap beberapa buah waktu, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam memahami hukum waktu. Padahal, sebelumnya, dia sudah beberapa kali merasakan dimensi waktu. Karena sedikit pemahaman ini, serta fragment hukum waktu yang ditinggalkan di tubuhnya oleh buah waktu, sepasang mata gagak emas neraka milik siaping sepertinya melihat menembus kehampaan, dan dia merasakan keberadaan dimensi. Waktu. Dong. Kekuatan jiwa di tubuhnya meledak, merobek kehampaan dan menyatu dengan asal mula alam semesta. Saat ini, tubuhnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Seolah-olah pada saat ini, aliran waktu tidak lagi mampu mempengaruhi tubuhnya, dan bahkan terdapat jejak kekuatan waktu yang sangat misterius di setiap sel. Kekuatan ruang dan waktu berkumpul di tubuhnya saat ini. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, aliran waktu dalam rentang seribu tahun cahaya tampaknya sedikit berbeda dari kekosongan alam semesta lain di bawah naungan domain, mendistorsi ruang waktu di sini. Meskipun ini hanya perubahan kecil, ini adalah perubahan kualitatif, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Aku sudah maju. Aku akhirnya maju ke alam kuno tengah. Tubuh siaping bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Seolah-olah simbol jam muncul di kedalaman pupil matanya. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia akhirnya memahami hukum waktu, memahami kekuatan waktu, dan mengambil langkah maju yang penting. Ini juga merupakan hambatan yang menjebak semua orang suci, tetapi pada saat ini, siaping telah menerobosnya. Domain luar angkasa di tubuhnya juga mulai berubah menjadi domain ruang waktu. 2.500 Ini adalah alam kuno tengah. Siaping merasakan bahwa setelah naik ke alam kuno tengah, bahkan cara dia memandang alam semesta tampak berbeda. Dia bisa merasakan hukum ruang dan waktu yang mengalir di sekelilingnya. Kekuatan dharmanya juga meningkat secara eksponensial. Itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dharma yang kuat. Sejumlah besar potongan hukum waktu tersebar di sekujur tubuhnya. Beberapa buah waktu yang dia telan sebelumnya akhirnya mulai berlaku. Fragmen hukum waktu dengan cepat diaktifkan di tubuhnya dan menyatu dengan setiap sel di tubuhnya. Perasaan ketuhananku menjadi lebih kuat. Siaping juga merasakan bahwa energi jiwanya juga meningkat pesat. Jika sebelumnya indera ketuhanannya hanya mencakup rentang seribu tahun cahaya, kini telah mencapai rentang 10 ribu tahun cahaya. Hal ini juga menyebabkan kekuatan jiwanya menjadi sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Jika dia menggunakan jeritan jiwa sekarang, bahkan para sage kuno pun akan terpengaruh. Selain itu, pemahamannya tentang hukum ruang juga semakin dalam. Dia bisa berteleportasi 10 ribu tahun cahaya dengan satu pikiran. Bahkan para sage kuno pun mungkin tidak dapat mengejar kecepatan seperti itu. Garis keturunan gagak emas neraka juga menjadi lebih padat. Dia juga menemukan bahwa segel pada garis keturunan gagak emas neraka miliknya telah terbuka setelah dia naik ke alam kuno tengah. Saat ini, dia telah membangunkan 300 miliar sel neraka gagak emas di tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, dia telah membangkitkan 100 miliar lebih sel neraka gagak emas. Saat ini, garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya sangat padat. Seolah-olah setiap tulang di tubuhnya telah terkikis menjadi warna emas gelap. Seolah-olah itu telah menjadi tulang dewa. Darah di tubuhnya sangat kuat. Setetes darah apapun dapat membakar sebuah planet dan mengubahnya menjadi lautan api tak terbatas yang tidak akan padam bahkan setelah miliaran tahun. Namun, perubahan ini hanyalah permainan anak-anak. Perubahan yang paling penting adalah domain siaping telah mengalami transformasi besar. Itu telah berevolusi dari domain luar angkasa sebelumnya menjadi domain ruang waktu. Ini adalah perubahan kualitatif. Domain ruang waktu. Siaping mengedarkan kekuatan di tubuhnya dan perlahan-lahan melepaskan domain ruang waktu di tubuhnya. Perlahan-lahan mencakup 10.000 tahun cahaya. Domain ini tidak hanya memuat hukum ruang, tetapi juga memuat hukum waktu. Kedua jenis hukum ini sangat berbeda, namun keduanya ada dalam harmoni yang sempurna. Dalam jangkauan domain ruang waktu ini, hukum spasial dapat memenjarakan semua penghalang spasial, dan hukum temporal dapat mengontrol aliran waktu, sehingga mempengaruhi perubahan persepsi musuh terhadap waktu. Di bawah selubung domain ruang waktu, seolah-olah bentuk embryo dunia telah menyelimuti dirinya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Sangat kuat. Mata siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia akhirnya merasakan kekuatan tirani para sage abad pertengahan. Di bawah domain ruang waktu, manusia tidak dapat berjuang atau bergerak sama sekali. Kecuali seseorang memiliki kekuatan kasar yang sama dengannya yang dapat menembus semua domain, serta mana kuat yang tak tertandingi, mereka tidak akan bisa membebaskan diri sama sekali dan hanya bisa dengan patuh menjadi burung yang dikurung. Para orang suci di era kuno dekat sama lemahnya dengan bayi di hadapan para orang suci di era tengah. Domain ruang waktu ditekan, mengubah aliran waktu di sekitar sage. Seolah-olah waktu telah melambat puluhan kali lipat. Kemana lagi sage bisa melarikan diri? Dia juga menyadari bahwa di bawah domain ruang waktu, dia dapat sepenuhnya mengontrol aliran waktu di tubuhnya. Itu bisa memperlambat aliran waktu. Seratus tahun dalam domain ruang waktu hanya berarti satu tahun di dunia luar. Itu juga bisa mempercepat aliran waktu. Setahun dalam domain ruang waktunya sama dengan seratus tahun di dunia luar. Namun, kekuatan untuk mengendalikan hukum waktu hanya dapat dilakukan dalam domain ruang waktunya sendiri. Setelah meninggalkan domain ini, ia tidak akan dapat mempengaruhi kekosongan alam semesta lain. Terlebih lagi, mengendalikan aliran waktu membutuhkan mana yang banyak. Orang bijak biasa tidak akan bisa mengendalikannya dalam waktu lama. Oleh karena itu, mereka hanya akan memiliki kekuatan seperti itu selama pertempuran sengit. Jika domain ruang waktu seseorang dapat menutupi seluruh alam semesta, bukankah itu berarti mereka dapat mempercepat atau memperlambat waktu alam semesta kapan saja? Siaping tiba-tiba memikirkan hal ini. Namun, mustahil untuk menutupi seluruh alam semesta dengan domain ruang waktu seseorang. Bahkan para dewa di era alam semesta sebelumnya tidak dapat melakukan ini. Ini di luar imajinasi semua makhluk hidup. Sepertinya mengendalikan hukum waktu tidak sesederhana mengendalikan aliran waktu. Sepertinya saya bisa melihat beberapa pemandangan dari saman kuno. Siaping terus memahami kegunaan ajaib dari domain ruang waktu. Dia menyadari bahwa ketika dia menggunakan domain ruang waktu, seluruh ruang waktu akan menjadi domain absolutnya. Seolah-olah apapun yang terjadi di tempat ini akan meninggalkan gambaran di kedalaman ruang waktu. Dia dapat sepenuhnya menelusuri kembali ke zaman kuno dan melihat apa yang terjadi di tempat ini di masa lalu. Luar biasa! Siaping memiliki pemahaman baru tentang betapa kuatnya para sage abad pertengahan. Jika orang bijak abad pertengahan ingin mengambil tindakan secara pribadi dan menangkap penjahat, mereka dapat sepenuhnya mengambil gambar ruang waktu yang tersisa di tempat ini. Penjahat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak banyak orang yang bisa lolos dari kejaran para sage abad pertengahan. Tunggu, jika itu masalahnya, bukankah aku akan ditemukan oleh beberapa orang bijak abad pertengahan ketika aku melakukan kejahatan di berbagai tempat? Siaping terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia mungkin telah meninggalkan gambaran ruang waktu dirinya di suatu tempat. Hal ini mungkin ditemukan oleh orang bijak abad pertengahan dan identitas aslinya sebagai wuudi. Tuan rumah, yakinlah. Saat ini, suara sistem terdengar. Dengan bantuan sistem, apapun yang dilakukan atau dialami oleh Tuan rumah tidak akan meninggalkan jejak apapun di ruang waktu ini. Oleh karena itu, bahkan seorang sage tak terkalahkan tidak akan mampu melacak jejak Tuan rumah dari ruang waktu yang jauh melalui titik ini. Jadi begitu. Mendengar ini, Siaping langsung merasa lega. Dia sekarang mengerti mengapa dia melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan dunia. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dari para maha kuasa di atas para sage abad pertengahan untuk memburunya. Namun meski begitu, mereka tidak bisa melacak keberadaannya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia melakukan sesuatu secara diam-diam dan tidak meninggalkan petunjuk apapun, bantuan sistem untuk menutupi gambaran yang dia tinggalkan dalam ruang waktu juga merupakan hal yang sangat penting. Kalau tidak, dia pasti sudah ditangkap oleh para sage marah lainnya sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sistem. Ketika para sage dari abad pertengahan ke atas bertarung satu sama lain, kekuatan yang meletus cukup untuk menghancurkan ruang waktu. Dengan cara ini, ruang waktu akan terdistorsi, dan tidak akan ada jejak masa lalu. Oleh karena itu, kekuatan ini hanya efektif melawan musuh di bawah sage abad pertengahan. Para sage kuat lainnya juga mengetahui hal ini. Tentu saja, mereka tidak akan meninggalkan informasi tersebut dan membiarkan sage lain mengetahui rahasianya. Terima kasih telah menonton!